di depan kita ini adalah tanaman IP32 yang kesalahan dari pemiliknya dimana tidak dilakukan perawatan pada saat masa generatif atau masa pengisian akibatnya apa? ya akibatnya bisa dilihat ini lor tanamannya itu terserang hawar daun bakteri atau HBD ya disini bisa dilihat, ini tanda-tandanya kayak gini lor ya ini namanya bakteri ini lor bakteri yang nyerang atau bawa daun bakteri dan juga disini juga ada bercak daun atau jamur untuk itu gimana solusinya kalau tanaman kita sudah kayak gini kalau sudah kayak gini otomatis itu sudah gagal lor karena tidak bisa diobati kembali kenapa bisa dibilang kayak gitu? ya karena ini kan daun utamanya sudah terserang atau sudah kering kayak gini karena dia tidak mungkin mengeluarkan daun baru untuk lebih jelasnya langsung aja simak dalam videonya dulu selamat menikmati